Baiklah, ini adalah video yang kedua untuk materi kognisi sosial, untuk mata kuliah kognisi sosial dengan materi teori-teori atribusi. Jadi tadi di awal, di video yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai Naive Psychologist, teori dari Fritz Heider. Kemudian teori berikutnya, yang untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana proses yang biasa kita lakukan secara kognitif untuk mencari penjelasan atas suatu perilaku yang dilakukan oleh orang lain maupun diri kita sendiri, yaitu adalah teori dari Jones dan Davis yaitu tentang Correspondence Inferences. Nah, ini kalau tadi kita belajar di konsep Naive Psychology-nya Fritz Heider, ternyata ditemukan bahwa individu itu, kita cenderung lebih menyukai penjelasan-penjelasan yang sifatnya lebih stabil, jadi lebih suka melihat satu perilaku itu sebagai produk dari aktornya sendiri, jadi atribusi yang sifatnya internal daripada yang eksternal. Jadi nanti di teori ini, di Correspondence Inferences ini, akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara kita mengaitkan atau bagaimana mekanisme yang biasa kita lakukan secara kognitif untuk mengatribusi satu perilaku itu sebagai bagian dari disposisi atau trait atau karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang lain. Jadi, kalau konsep ini pada dasarnya lebih menyukai penjelasan bahwa memberikan penekanan lebih besar pada atribusi yang sifatnya internal daripada yang situasional. Sehingga kalau misalnya, kalau kita melihat ada seseorang yang cenderung ramah ketika berinteraksi dengan diri kita, misalnya berinteraksi dengan kita, maka daripada melihat itu sebagai perilaku yang sifatnya dipengaruhi oleh faktor situasi, kita akan lebih menyukai penjelasan bahwa orang itu memang simply ramah, karena dia menunjukkan perilaku yang ramah pada saya. Jadi, kita akan lebih suka menyukai penjelasan yang sifatnya, atribusi yang sifatnya internal daripada yang sifatnya eksternal. Mengapa begitu? Penjelasan yang tadi memang karena kita lebih menyukai sesuatu yang lebih stabil, penjelasan yang stabil, sehingga lebih mudah diprediksi. Kalau seandainya orang itu menjadi ramah ketika berinteraksi dengan kita, karena dia harus berperilaku ramah dibentuk oleh faktor situasi, misalnya, karena dia adalah seorang staff hotel, di mana staff hotel memang pada dasarnya bagian dari pekerjaannya adalah menjadi orang yang ramah, karena hospitality memang dia harus ramah. Kita tidak terlalu suka itu karena tentu saja pada setting yang lain, tentu saja orang itu belum tentu seramah itu, karena perilaku tersebut terbentuk karena faktor situasi. Sehingga ketika penjelasannya adalah faktor situasi, otomatis perilaku orang tersebut akan lebih sulit untuk diprediksi. Tapi kalau ternyata orang itu ketika berinteraksi dengan kita dan dia ramah, dan memang betul itu karena dia ramah, dia memang punya sifat yang ramah, tentu saja itu jauh lebih mudah diprediksi, karena memang sudah stabil dan itu sifatnya melekat pada aktor itu sendiri, pada orang tersebut, bukan pada situasi yang melingkupi perilaku tersebut terjadi. Nah, kita ketika membuat inferensi, untuk membuat inferensi atas satu perilaku orang lain, kemudian kita melihat karakteristik atau sifat dari orang lain tersebut sebagai penjelasan, kenapa dia berperilaku seperti itu, itu kita mengandalkan lima sumber, mengandalkan lima sumber informasi. Jadi misalnya, yang pertama perilaku yang istilahnya itu less pressure, artinya perilaku yang itu dipilih sendiri oleh orang tersebut, itu menunjukkan disposisi yang lebih besar. Contohnya begini, ada seorang laki-laki ya, seorang anak laki-laki yang suka pakai jas dan dasi kemanapun dia pergi. Seandainya itu sesuatu yang dia pilih sendiri, artinya bukan karena dipaksa oleh orang tuanya, tentu saja ketika dia pergi keluar hanya untuk makan di warung, misalnya dia tetap pakai jas dan dasi, maka tentu saja itu sangat menunjukkan, itu akan lebih mudah buat kita untuk menyimpulkan bahwa perilaku tersebut itu berkaitan dengan personality-nya, atau berkaitan dengan disposisi dia, daripada ketika itu memang disuruh sama orang tuanya, atau memang dia tidak bisa memilih sendiri perilaku tersebut. Sehingga kemudian kita akan lebih mudah melihat itu sebagai akibat dari trait atau disposisi yang dimiliki orang tersebut. Nah, kemudian perilaku yang sifatnya itu non-common effect ya, itu akan memberikan kita lebih banyak soal disposisi. Jadi, misalnya begini, kalau si anak tadi menggunakan jas dan dasi, menggunakan jas dan dasi ketika pergi ke suatu resepsi pernikahan misalnya, dan suatu saat dia menggunakan bate, tentu saja itu kita bisa bilang itu suatu yang common effect, tidak terlalu banyak perbedaannya, artinya kalau di masyarakat kita ya, mau pergi ke mana namanya pergi ke kondangan itu, mau pakai jas dan dasi atau mau pakai batik, itu kan sesuatu yang tidak banyak perbedaannya, artinya sifatnya itu sesuatu yang common, dua pilihan itu sama-sama diterima, sesuatu yang sama-sama lazim kita lihat. Tapi kalau seandainya ketika dia pergi ke kampus, pergi ke kampus dia pakai jas dan dasi, sedangkan teman-teman yang lain mungkin pakai baju yang lebih casual, nah tentu saja itu sifatnya sesuatu yang sangat non-common ya, karena dia boleh memilih menggunakan pakaian yang casual, misalnya pakai celana jeans dengan t-shirt, t-shirt dengan kerah misalnya, tapi dia tidak memilih menggunakan pakaian itu, tapi dia memilih menggunakan jas dan dasi. Nah tentu saja ini adalah perilaku yang tidak biasa, sesuatu yang sifatnya non-common. Nah oleh karena itu perilaku tersebut itu akan lebih mudah diatribusi sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari disposisi si anak cowok tadi. Mungkin, oh dia lebih suka pakai jas dan dasi memang karena anaknya sangat dandy, sangat rapi misalnya, atau sangat memperhatikan pernah penampilannya gitu misalnya, atau anak yang mungkin kedinginan ketika tinggal di Indonesia gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, jadi memang dia ingin membuat impresi orang bahwa dia adalah seseorang yang siap masuk ke dunia profesional, sehingga dia pakai jas dan dasi kemanapun gitu, meskipun ke kampus juga dia menggunakan pakaian yang sama. Nah kemudian berikutnya, socially desirable behavior ya, jadi ketika perilaku itu adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan, maka tentu saja itu agak sulit kita melihatnya sebagai bagian dari disposisi atau personality orang tersebut. Contohnya ketika anak yang sama, si cowok yang sama, dia menggunakan jas dan dasi ketika datang ke resepsi pernikahan. Nah itu kan sesuatu yang socially desirable ya, memang pada dasarnya, kalau kamu pakai celana jeans dan t-shirt berkerah ke mana? Ke resepsi pernikahan itu kan justru tidak biasa, justru malah itu bukan sesuatu yang diharapkan ya. Dress code-nya kan bukan itu gitu ya. Tapi the risk code-nya adalah kalau datang ke resepsi pernikahan, harus berdandan dengan rapi gitu ya, harus menggunakan pakaian dalam situasi yang resmi gitu ya. Oleh karena itu, menggunakan jas dan dasi di situasi resepsi pernikahan, itu sesuatu yang sifatnya socially desirable. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si anak cowok tersebut itu pilihannya menggunakan jas dan dasi, itu berkaitan dengan personality dia, enggak juga gitu ya. Sehingga itu sulit sekali diinferensi pada kecenderungan sifatnya internal gitu ya. Tapi itu lebih karena tekanan sosial. Sehingga atribusinya lebih ke eksternal daripada internal. Nah kemudian, kita akan cenderung lebih percaya diri gitu ya, untuk menyimpulkan bahwa satu perilaku tersebut berkaitan dengan karakteristik internal si aktor, itu ketika perilaku tersebut memang punya impact atau punya konsekuensi secara langsung pada diri kita. misalnya ya, si anak cowok tadi ya, anak cowok tadi itu datang ke rumahmu misalnya. Datang ke rumahmu dia juga pakai jas dan dasi gitu. Nah itu kan konsekuensi dari perilaku tersebut itu langsung terdampak ya, langsung berdampak pada diri kita. Karena memang ada hedonic relevance, kamu merasa sangat, apa namanya, sangat, apa, sangat percaya diri gitu. Wah, bahwa memang anak ini adalah, dia memang sangat rapi dan memperhatikan penampilan. misalnya, kan kita akan lebih percaya diri untuk menyimpulkan hal tersebut. Dan kita juga cenderung akan lebih percaya diri ketika tidak hanya perilaku tersebut berdampak buat kita secara menyenangkan, tapi juga ketika perilaku tersebut itu pada dasarnya diarahkan secara sengaja untuk menyakiti kita. Ya, tentu saja itu kita akan lebih, apa namanya, lebih percaya diri. Misalnya ada seseorang yang, ada seorang cowok yang biasanya sama teman-temannya semua ramah, ya misalnya, dia ketika bertemu dan berinteraksi dengan semua temannya ramah, tapi sama kita, misalnya sama kalian, itu tiba-tiba dia sangat acu, sangat cuek, bahkan mungkin cenderung gala. Loh, ini kenapa seperti itu kan? Tentu saja kalian akan lebih percaya diri gitu ya, untuk menyimpulkan bahwa, oh mungkin dia nggak suka sama saya gitu. Karena semua teman-teman yang lain, dia bertindak seperti biasanya gitu, dia bisa ramah, tapi kenapa kok ketika dengan kita, itu seperti dia intendedly memang disengaja untuk menyakiti kita misalnya, maka itu kan kita lebih mudah menyimpulkan, oh berarti memang si cowok tadi emang nggak suka sama saya, misalnya. Nah, seperti itu ya, jadi ada lima petunjuk atau lima informasi, atau lima karakteristik, apa namanya, karakteristik, informasi ya yang kita peroleh, yang bisa kemudian kita gunakan untuk memberi kesimpulan, atau menarik kesimpulan, bahwa satu perilaku itu berkaitan dengan trait, berkaitan dengan personality, berkaitan dengan karakteristik dari individunya, jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya internal, internal di dalam aktornya sendiri. Ini memang sesuatu yang lebih sering kita gunakan, daripada memberikan penjelasan bahwa perilaku itu disebabkan oleh faktor situasi. memang, ada sekali lagi, kita lebih menyukai dunia yang mudah diprediksi, yang lebih mudah dikontrol. Nah, kemudian berikutnya adalah teori covariation model dari Harold Kelly. pada dasarnya, kalau konsepnya Harold Kelly ini komplement dengan dua konsep yang lain, apa dua teori yang lain, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya kita itu bertindak seolah-olah seperti saintis, seperti ilmuwan. Maka tentu saja ketika kita menyimpulkan kenapa seseorang itu berperilaku tertentu, itu nggak hanya berdasarkan dari satu penyebab saja, tapi kita akan mencoba untuk melihat beberapa potensi penyebab yang lain, kemudian kita setelah itu membuat kesimpulan, bahwa dari sekian banyak penyebab, dari sekian banyak potensi penyebab, mungkin ada satu atau dua yang punya hubungan kausalitas lebih kuat daripada penyebab-penyebab yang lain. Kita akan cenderung mengidentifikasi itu. Jadi seolah-olah ini mirip seperti ilmuwan. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang peneliti, tentu saja kalau kita ingin tahu kenapa kok satu fenomena itu terjadi, maka kita paham bahwa tidak mungkin itu disebabkan oleh hanya satu penyebab saja, maka akan ada beberapa faktor lain yang mungkin menjelaskan, yang covariate berarti kan menjelaskan, kenapa kopri laku itu terjadi. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor yang mungkin menjelaskan kenapa perilaku tersebut terjadi, setelah itu kita coba identifikasi mana yang sebenarnya merupakan penyebab utama dari perilaku tersebut. Nah, dengan begitu kita kemudian baru memutuskan, baru kemudian menarik kesimpulan, bahwa satu perilaku itu lebih disebabkan oleh faktor eksternal, atau disebabkan oleh faktor internal. Jadi, kita melihat dari banyak data. Jadi, sebelum kita menarik kesimpulan, sampai pada kesimpulan bahwa apakah satu perilaku itu lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal, maka kita akan mempertimbangkan tiga hal. Ya, mempertimbangkan tiga hal. Tentu saja informasi mengenai perilaku itu sendiri, kemudian informasi mengenai aktor, orang itu, orang yang ingin kita evaluasi, ingin kita cari penjelasannya, kemudian dengan beberapa potential causes-nya, beberapa faktor penyebabnya. Jadi, kita melakukan assessment atas tiga aspek ini. Contohnya, misalnya, certain action-nya atau perilaku yang mau kita cari penjelasannya adalah kemarahan. Kemudian, aktornya adalah Bu Amel, saya sendiri misalnya. Kemudian, kenapa kok Bu Amel marah? Mungkin karena anaknya. Mungkin karena potential cause-nya adalah anaknya, misalnya. Maka tentu saja kita ada beberapa, ada tiga penyebab, ya. Ada tiga cara, ya. Tiga cara atau tiga strategi yang kita kemudian lakukan untuk memutuskan apakah perilaku tersebut, ya. Perilaku ini, certain action ini, apakah kemudian disebabkan oleh faktor internal atau karena faktor eksternal, ya. Jadi, yang pertama adalah kita lihat informasinya konsisten atau tidak, ya. Jadi, apakah Bu Amel itu selalu marah sama anaknya? Atau hanya kadang-kadang saja? Ya, jadi apakah perilaku itu konsisten? Jadi, apakah Bu Amel itu sering marah sama anak perempuannya? Atau hanya kadang-kadang saja? Kemudian, ada informasi yang sifatnya distinktif, ya. Jadi, apakah Bu Amel itu tidak hanya marah sama anaknya, Tok, tapi marah sama semua orang yang ada di rumahnya? Sama suaminya, sama anaknya yang lain, misalnya. Atau hanya pada anaknya saja, anak perempuannya ini saja, ya. Jadi, kalau dia marah sama semua orang, berarti ini sifatnya low distinctiveness, ya. Sedangkan kalau hanya pada anaknya itu saja, berarti dia high distinctiveness. Berarti sangat distinct, ya. Perilaku itu sangat khas pada atau sangat melekat pada satu penyebab ini saja, ya. Kemudian, informasi berikutnya adalah apakah hanya Bu Amel yang suka marah-marah sama si anak perempuan ini? Atau misalnya suaminya juga marah, suka marah sama anak perempuan ini, ya. Jadi, kalau misalnya si anak perempuan ini juga dimarahi sama ayahnya, ya. Tidak hanya Bu Amel yang marah sama dia. Nah, tentu saja high consensus, ya. Berarti tidak hanya Bu Amel yang menunjukkan perilaku itu secara konsisten, tapi juga orang lain menunjukkan hal yang sama. Nah, dari tiga informasi ini, kita kemudian bisa membuat semacam matriks, ya. Jadi, semacam matriks, ya. Kalau dia semacam matriks seperti ini, kemudian kita bisa menyimpulkan, ya. Menimpulkan apakah perilaku marahnya Bu Amel pada si anak perempuannya itu disebabkan karena faktor internal atau karena faktor eksternal, ya. Jadi, kalau konsistensinya low, jadi Bu Amel cuma kadang-kadang saja marahnya, maka yang terjadi adalah kita akan mencari penyebab yang lain. Oh, mungkin Bu Amel marah sama anaknya itu bukan karena dia, bukan karena anaknya itu, ya. Bukan karena dia benci sama anaknya, tapi karena penyebab yang lain. Akhirnya kemudian yang kita lakukan ketika konsistensinya rendah, cuma kadang-kadang saja marahnya, maka kita akan mencari penyebab yang lain. Nah, seperti itu. Kita akan melakukan sesuatu sebelumnya discounting, ya. Mencari penyebab yang lain. Kemudian yang kedua, kalau konsistensinya high, ya berarti Bu Amel memang marah terus sama si anak perempuannya ini. Kemudian distinctiveness-nya juga tinggi, artinya Bu Amel hanya marah sama anak ini saja. Dia nggak marahin suaminya, dia nggak marahin anaknya yang cowok, hanya anak perempuannya saja, misalnya. Atau juga ternyata ayahnya juga sering marah sama anaknya, oh berarti memang anak ceweknya ini memang yang menjadi penyebabnya. Kenapa ibunya suka marah-marah? Mungkin karena anak ceweknya kalau disuruh bantu, nggak mau, dan sebagainya. Kemudian suka main di luar, misalnya. Jadi penyebabnya internal, oh berarti memang, eh, eksternal, bahwa penyebabnya memang adalah si anak tersebut. Bukan karena Bu Amel suka marah-marah, bukan. Tapi karena si anak tersebutlah yang membuat Bu Amel itu jadi marah. Nah, kalau seandainya konsistensi ada, tinggi, Bu Amel memang sering marah-marah sama si anak perempuannya. Tapi distinctiveness-nya low, artinya suaminya enggak, Bu Amel aja yang suka marah-marah. Eh, apa, Bu Amel suka marahin anaknya aja, nggak suka marahin yang, apa, orang, semua orang yang ada di, apa namanya, semua orang yang ada di, apa namanya, di, di dalam rumah, apa, di rumahnya juga. Dan kemudian konsensusnya lo, artinya bapaknya enggak ikut marahin. Oh, berarti memang Bu Amel itu emang suka marah-marah sama anaknya, suka sainsi sama anaknya. Jadi penjelasannya lebih kepada personalnya, pada personalnya Bu Amel yang memang enggak beres, suka marah-marah sama anaknya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya ya, kira-kira contohnya yang seperti itu. Namun persoalannya adalah, ketika kita menggunakan teori correspondent inference ini, itu mengasumsikan bahwa, mengasumsikan bahwa kita akan mencari beberapa penyebab sekaligus ya. Jadi tidak hanya, kita akan memeriksa beberapa faktor sekaligus, kemudian baru kita simpulkan mana penyebab, eh, mana faktor yang kemudian berpotensi menjadi penyebab utama. Persoalannya adalah, ya, sesuatu itu disebut menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi, itu bukan serta-merta, bukan serta-merta menjadi penyebab. Ya, tidak serta-merta menjadi penyebab. Jadi, faktor yang menjelaskan kenapa Bu Amel itu marah, bukan berarti faktor tersebutlah yang menyebabkan Bu Amel marah. Ya, jadi covariation itu bukan causation. Jadi, kita melihat sesuatu sebagai penjelasan, itu bukan serta-merta sebagai sebab dari suatu akibat. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan ya, ya, kalau ini konsepnya adalah begitu. Jadi, ketika misalnya Bu Amel itu marah-marah dan perilaku anak perempuan itu menjadi penjelasan, kenapa Bu Amel marah-marah? Belum tentu perilaku anaknya yang membuat dia marah. Ya, jadi kita tidak tahu, tidak tahu mana yang jadi penyebab, mana yang sebenarnya akibatnya. Karena kita butuh lebih banyak data, lebih butuh banyak informasi untuk menjelaskan mana sebenarnya faktor yang menjadi penyebab dari suatu perilaku. Nah, yang jadi masalah adalah most of the time, itu kita tidak punya informasi yang lengkap. Kita tidak punya informasi yang lengkap soal satu perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga, kalaupun misalnya kita itu dianalogikan sebagai seorang ilmuwan atau saintis, tentu saja yang jadi kritik dari teori Davis dan Jones ini, kita ini adalah saintis yang naif. Karena kita bukan makhluk yang punya daya dan upaya, mau meluangkan atau mencurahkan daya dan upaya untuk mencari lebih banyak informasi sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Yang lebih sering terjadi adalah informasinya terbatas. Dan kita lebih sering menggunakan intuisi, daripada menyimpulkan dengan data yang adekuat, yang lebih sering kita menggunakan intuisi. Lalu bagaimana mungkin cara kita menemukan hubungan sebab-akibat dari observasi yang sifatnya anekdotal, dari informasi yang sangat terbatas. Ya tentu saja akan sulit, akan sulit terjadi. Oleh karena itu yang lebih sering terjadi adalah ilusory correlation. Atau kalau tidak gitu, kita cenderung self-practice lah. Kita seolah-olah sangat yakin bahwa penyebabnya idola itu, padahal sebenarnya bukan itu penyebabnya. Dan kita juga males juga mencari lebih banyak informasi untuk mencari tahu soal penyebab utama, penyebab sebenarnya apa. Orang itu melakukan satu perilaku tertentu. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan soal bias atribusi. Jadi yang banyak terjadi adalah biasnya daripada yang sesungguhnya. Nah, kemudian tentu saja Kelly menjawab kritik ini dengan cara mempropos satu konsep tambahan yang disebut dengan kaosal skemata. Jadi kaosal skemata ini pada prinsipnya adalah kita itu sudah punya belief duluan. Jadi kita mengintegrasikan data yang kita peroleh ketika mengobservasi perilaku orang lain dengan belief kita sendiri. Jadi, meskipun ini sebenarnya kalau dalam reset-resetnya Kelly ini nggak terlalu meyakinkan datanya, tapi paling nggak kita akan mempertimbangkan nggak cuma satu penjelasan saja, tapi beberapa penjelasan sekaligus. Dan salah satunya itu adalah belief yang sudah kita miliki. Belief yang sudah kita miliki soal orang lain. Jadi kalau misalnya, bahkan kita juga akan cenderung memilih mana informasi yang konsisten dengan belief kita. Makanya tentu saja yang sering terjadi adalah bias. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Kemudian, baiklah, ini adalah penjelasan mengenai covariation model, Harold Kelly. Di video yang terakhir, kita nanti akan membahas mengenai dua teori lagi, yaitu adalah emotional liability dari scatter. Kemudian, yang berikutnya adalah self-perception-nya BEM. Sama nanti, kita juga akan bahas soal bagaimana seseorang itu, bagaimana individu itu menilai, apa namanya, mencari penjelasan gitu ya. Mencari penjelasan atas perilaku orang lain itu berdasarkan keberhasilan seseorang itu melakukan tugas tertentu ya, berkaitan dengan task performance. Oke, sekian dulu untuk video yang kedua. kita akan lanjut ke video yang ketiga.